PEMBICARA 1 langsung merebut anak sulungnya dari tangan wanita tersebut. Saat ditanyai, wanita itu menyampaikan bahwa dia menemukan Balita sendirian di tengah jalan dan membawanya pergi. Dia mengaku berasal dari daerah Matur Kabupaten Agam dan ke Pasar Bawa membeli peralatan tulis. PEMBICARA 1 Ayah korban tidak mengenal wanita yang membawa anak perempuannya. Beruntung sang anak tidak disakiti oleh wanita yang diduga orang dengan gangguan jiwa itu. Sebelumnya kenal sama ibu? Itu berapa jauh dari toko bang? 200 meteran. Petugas kepolisian Polsek Kota Bukit Tinggi tak mengetahui identitas pelaku karena tidak memiliki KTP dan susah berkomunikasi. Pembelian memang kita bawa motor sampai di motor kita tidak langsung. Jadi, ternyata pelaku itu adalah orang yang sedikit ada gangguan jiwa. Sehingga untuk selanjutnya pihak berpan tidak membuat laporan. Dan kasus tersebut kita tidak langsung kepada yang sepelaku kita serahkan kepada Sampo PP untuk dikembalikan kepada keluarganya. Peristiwa tersebut tak menjadi kasus hukum karena orang tua balita tidak melaporkannya ke polisi. Orang dengan gangguan jiwa tersebut diserahkan polisi ke Satpo PP. Dina Ambrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Dina Ambrina melaporkan dari Bukit Tinggi.